Lemkapi dukung Polri hukum berat caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang tersangka 70 kg narkoba sabu. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, Edi Hasibuan menyeroti penangkapan caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang, Sofian terkait kasus peredaran narkoba. Sofian, 34, ditangkap bares krim Polri terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 70 kg dari Malaysia. Edi mengapresiasi keberhasilan bares krim Polri mengungkap sindikat narkoba kakap jaringan Aceh-Malaysia yang melibatkan caleg terpilih DPRK Aceh. Edi sebut prihatin melihat ada caleg terpilih yang biaya politiknya dari bisnis narkoba. Pernyataan itu disampaikan kepada Tribunews.com, Selasa, 28 Mei 2024. Mantan anggota Kompolnas ini pun mendukung Polri memberikan hukuman berat dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam kasus tersebut. Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia